Apakah Anda bisnismen atau bisymen? Apakah Anda seorang pengusaha atau orang yang sibuk? Kalau kita ingat-ingat ketika hampir semua pengusaha memulai usahanya biasanya mereka menginginkan dua hal yaitu financial freedom dan juga time freedom. Ada juga yang dari awal sudah berniat untuk bermanfaat bagi banyak orang lingkungan sekitar orang-orang yang dia bisa bantu dalam perjalanannya berusaha atau menjalankan usaha. Tapi banyak orang yang bisa dibilang berhasil mencapai yang namanya financial freedom tapi gagal dalam hal mencapai time freedom atau kebebasan waktu. Padahal kalau ditanya ada orang bilang time is money, waktu adalah uang. Kalau menurut saya waktu itu jauh lebih berharga dibanding uang karena uang bisa dicari lagi sedangkan waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi walaupun yang tiga detik yang lalu sekalipun. Nah kalau dalam bisnis saya melihat ada tiga tipe pengusaha. Yang pertama yang disebut adalah bisnis operator. Bisnis operator itu adalah orang-orang yang menjalankan bisnisnya secara sendiri. Ini biasa orang yang baru mulai usaha semua dikerjakan sendiri. Chief everything officer. Misalnya anda dokter ya anda yang melayani customer anda, pasien anda. Misalnya buka klinik. Kalau misalnya anda buka restoran anda yang masak. Semua orang datang karena masakan anda. Kalau yang masak orang lain orang gak ada yang mau datang. Pokoknya peran anda sangat-sangat vital. Kalau anda tidak jalan, bisnis tidak jalan. Jadi jangan berharap anda jalan-jalan bisnisnya jalan sendiri di level ini. Kalau yang level dua adalah bisnis manager. Di sini kita sudah mulai mengelola tim, mengelola orang-orang profesional di bawah kita. Mengelola manager-manager di bawah kita. Yang goal kita adalah bagaimana mereka bisa lebih produktif, bisa lebih bahagia, bisa lebih loyal terhadap perusahaan. Ketika mereka bisa produktif, itu akan membantu memasukkan penghasilan income atau profit terhadap dompet kantong anda. Atau kantong perusahaan anda. Nah di level dua ini peran anda menjadi leadership atau managerial. Tapi anda masih dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan penting. Ataupun hampir semua keputusan bisa jadi masih datang ke anda. Tapi anda sudah tidak perlu eksekusi lagi. Misalnya anda buka klinik, mungkin sudah ada dokter-dokter lain yang bertemu dengan pasien. Misalnya anda buka restoran, mungkin sudah ada tukang masaknya. Sudah ada waitersnya. Jadi anda tidak perlu masak lagi. Kalau anda tidak datang, masih ada yang masak, masih ada yang membuka restoran tersebut. Yang level tiga adalah business owner. Nah business owner ini basically kalau dalam dunia PT disebut pemegang saham atau shareholder. Sehingga bisa jadi owner ini tidak sama dengan eksekutif. Bisa jadi dia komisaris atau pemilik saham saja. Tidak masuk direksi juga. Jadi tugas dia hanya tidak memiliki tugas sebenarnya. Jadi kalau kita beli saham di perusahaan terbuka, yaudah beli. Kita tidak bisa yang, misalnya saya beli saham Unilever 100 juta. Terus saya tiba-tiba datang ke kantor Unilever. Mau ngomong ini punya aku itu ya beda. Tapi basically yang dilakukan owner disini adalah yang pertama mencari orang yang tepat untuk mengolah perusahaan. Dimulai CEO-nya, GM-nya, termasuk dia juga bisa menunjuk orang menjadi komisaris. Nah di level ini, jika perusahaan berjalan dengan baik dan benar, seharusnya ini jadi passive income yang membantu Anda meningkatkan waktu bebas Anda. Nah buku ini menjelaskan kalau Anda mau jadi busy man, ya terus lakukan apa yang Anda lakukan. Kalau jadi business man, coba mulai bangun sistem. Kalau disini arahnya adalah IPO. Tapi menurut saya, oke IPO bagus banget hampir semua perusahaan besar selalu IPO. Tapi kalaupun Anda tidak mau IPO atau go public, bisa jadi Anda hanya perlu mengambil kaidah-kaidah IPO saja. Misalnya ISO untuk standar operating dibikin bagus. Atau semua kelengkapan untuk IPO Anda lengkapi sehingga perusahaan Anda layak IPO walaupun tidak perlu Anda IPO-kan. Itu kayak semi-semi gimana bikin perusahaan autopilot adalah mengikuti kaidah-kaidah IPO. Karena IPO basically adalah ketika sudah go public, perusahaan ini milik publik. Semua yang atur sudah lebih, kita bisa bilang, rapi. Rapi ini bentuk bagus ya, tapi minimal ini lebih sistematis. Dan kalau kita menggunakan sistem, sistem itu sebenarnya adalah jaga agar ini tidak turun kalau menurut saya. Tapi kalau nanti mau tetap gila-gila, inovasi, breakthrough, dan seterusnya, itu ada ritual lain. Tapi minimal, agar Anda tidak sibuk, buatlah sistem dan tim yang mengoperasikan sistem yang sudah teruji tersebut. Sehingga Anda akan lebih memiliki waktu luang untuk menjalani hidup di berbagai aspek kehidupan lainnya. Bisa jadi fokus ke keluarga, bisa jadi fokus ke sosial, bisa jadi fokus ke kesehatan, bisa jadi fokus ke bisnis spiritual, tapi tidak hanya tentang finansial. Banyak orang dari umur 20-an sampai umur 60-an, 80-90% waktunya fokus untuk finansial. Sehingga nanti dia akan menyesali hal-hal yang tidak sempat dia lakukan di masa-masa produktifnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih.